Bendih Mataram bagian ke 136 Terus saja, teringatlah dia kepada guritan kris kiai tunggul mani, segera ia menekuni dan memahami. Dasar otaknya Encer, sebentar saja semua guritan kris kiai tunggul mani sudah berpindah ke dalam benaknya. Dan sewaktu sang aji lagi sibuk mempelajari rahasia guritan kris kiai tunggul mani, ia sudah memindahkan corat-coret bendih Mataram ke dalam ingatannya. Otak sang aji tidaklah seencer ingatan titis hari, meskipun demikian, dia bukanlah seorang pemuda yang tolol. Apabila tolol, tidaklah mungkin ia sanggup menerima ajaran Wiropati, jaga saradinta, kitunjung biru, gagak seta, dan geikasan kesambi. Kira-kira menjelang tengah hari, mendadak saja, terjadilah suatu perubahan hebat pada wajahnya. Titisari terkejut bukan main. Gugup, ia bertanya, Aji, kau kenapa? Waktu itu, sang aji tidak lagi menyumpali telinganya seperti semalam. Sehingga, dengan demikian, ia mendengar pertanyaan Titisari yang terkesan gugu. Cepat ia menjawab dengan kepala berteka-teki. Titi, kenapa? Mukamu berubah menjadi merah. Kau baik-baik saja, bukan? Aku merasa sehat, hanya sedikit terguncang. Titisari heran. Tadi, ia telah memahami semua guratan kris kaitunggulmani. Ia tak merasakan suatu perubahan dalam dirinya. Sebaliknya, apa sebab sang aji tidak demikian? Dalam hal ini, sesungguhnya ada bedanya. Titisari hanya menghafal dengan otak. Sedang sang aji yang berotak bebal lebih menggunakan perasaannya. Karena menggunakan rasa, darahnya jadi bergola. Timbunan tenaga yang tersimpan dalam tubuhnya berputar-putar dan melanda. Tiada henti bagaikan gunung berguguran. Aji, kemarin tubuhmu terguncang pula. Sewaktu menekuni ukiran-ukiran kris, kata Titisari sambil mengernyitkan kening. Cobalah tekuni lagi. Kukira, ukiran kris ini adalah suatu rahasia ilmu kepandian yang tinggi luar biasa. Aku yakin, mungkin pula merupakan sumber utama dari semua ilmu serba sakti dalam dunia ini. Sang aji tertawa. Sewaktu hendak membuka mulut, Titisari berkata lagi. Kenapa tertawa? Bukankah engkau berkata bahwa barang siapa memiliki kris ini akan menjadi orang luar biasa? Otaknya lantas menjadi cerdas? Gerak-geriknya gesit dan tak terkalahkan? Apalagi kalau bukan ilmu sakti, apakah engkau percaya kris ini memiliki tenaga ajaib? Sekiranya begitu, tidaklah nanti gurumu kena aniaya orang. Diingatkan kepada gurunya, hati sang aji bergetar. Tak terasa, ia membuang muka ke bawah. Untuk hirannya, ia tak melihat seorang pun dalam benteng. Hei, kemana mereka? Ia berseru hiran. Titisari melemparkan pandang ke bawah. Sebentar, ia terjengang pula. Kemudian, berkata tegas. Itulah kebetulan, mereka adalah orang-orang dewasa. Pengalamannya jauh lebih banyak daripada kita. Pastilah mereka bisa menempatkan diri dalam setiap persoalan. Kalau kau mau mendengarkan perkataanku, cobalah tekuni guratan kris itu. Mumpung, kita mempunyai waktu. Sang aji berbimbang-bimbang. Tapi pandang mata Titisari, tajam luar biasa. Seperti tersihir, ia menundukkan kepala dan mulai menekuni ukiran-ukiran kris kaitunggul mani. Seperti tak kala mengikuti nada sisi gagak seta dan kebubangah, ia mulai berlatih dan hasilnya sungguh menghirankan. Dalam sekejap saja, ia sudah memahami. Demikianlah, ia terus maju, segurat demi segurat. Dalam tubuhnya, lantas saja, terjadi suatu pergolakan hebat. Mula-mula panas, kemudian dingin, dan akhirnya berat. Warna wajahnya berubah pula, dari putih menjadi pengap, kemudian berubah menjadi hitam, kuning, ungu, dan hijau. Akhirnya, berubah-rubah sampai dua belas warna. Meskipun Titisari dapat menebak delapan bagian terjadinya peristiwa itu, namun hatinya takut juga. Setelah melihat semangat kekasihnya, tetap perkasa dan bertenaga penuh sinar matanya tajam. Ia percaya tiada halangannya. Ia segera mengeluarkan sapu tangan, hendak mengusap keringat sang aci yang membasai leher dan cidatnya. Tetapi, baru saja, sapu tangan menyentuh keningnya, mendadak saja, tangannya tergetar, seperti kena aliran listrik. Ia mencoba lagi, dan tangannya terbental balik, sampai tubuhnya terhunyung-hunyung, hampir jatuh tersungkur. Melihat Titisari mundur terhunyu, sang aci jadi heran, berdampun bingung. Ia tak tahu mengapa terjadi demikian. Dengan agak gemetar, ia mengusap keringatnya sendiri, sambil mencoba, menebak-nebak. Sesungguhnya, guratan yang terukir pada keris Gaitu Gulmani, adalah semacam ilmu sakti, yang berpokok pada pengungkapan tenaga jasmani seseorang. Seperti diketahui, setiap orang yang memiliki tenaga tersembunyi, yang sangat besar. Soalnya, tidaklah, setiap orang mengeluarkan. Misalnya, seseorang yang tiada bertenaga, tiba-tiba, bisa meloncati dinding pagar, setinggi 2 meter, sewaktu menghadapi bahaya yang mengejutkan. Seseorang yang lumpuh bertahun-tahun, tiba-tiba sembuh, tak kalah melihat suatu hal, yang mengharukan, dan mengguncangkan, perbendaran hatinya. Apa yang menyebabkan demikian? Begini, manusia ini, sesungguhnya terdiri, dari 4 unsur. Yang pertama, badan kasar atau wadah. Kedua, badan jasmani. Ketiga, badan rohani. Dan yang keempat, roh suci. Masing-masing memiliki anasir badan yang berbeda. Badan dari badan kasar, adalah sarwoh, tumbuhan-tumbuhan, atau sarita tanaman, yang berasal dari bumi. Kegiatannya disebut, panca indera. Bahkan, badan jasmani, dari anasir air, bumi dan api, kegiatannya disebut, budi bekerti. Inilah yang membuat manusia, mempunyai sir, atau cipta, rasa, karsa, dan budi. Bahan badan rohani lain pula, berasal, dari sari-sarinya rasa. Kegiatannya, disebut, angan-angan. Kemudian yang tertinggi, ialah roh suci. Artinya, rasa belum tersentuh, atau murni. Karena bahan asalnya berbeda, maka kegiatannya, atau sifat kodratnya, berbeda-beda pula. Inilah yang menyebabkan, senantiasa timbul, suatu pertentangan seru, dalam tiap dada manusia. Sebaliknya, apabila angan budi bekerti, dan panca indera, suatu kali bisa bersatu, atau menunggal seia sekata, kekuatannya luar biasa. Seorang bujangga, mengumpamakan, bagikan gugurnya gunung. Tentu saja, besar kecilnya tenaga itu, tergantung, pada tinggi rendahnya, tenaga timbunan seseorang. Hal itu, sudah lama diketahui orang. Soalnya, sampai gini, masih merupakan, teka-teki besar, untuk mempersatukan, ketiga unsur, tenaga kodrat manusia. Apabila benar-benar, bisa bersatu, maka manusia itu, sudah berhak menyebut dirinya, mencapai trimurti. Dalam suatu kali, apabila, tataran jiwanya, mengendaki kesempurnaan, maka dengan mudah, ia akan bisa bersatu, dengan roh suci. Tetapi, sejarah manusia, belum pernah bisa menceritakan, tentang seseorang, yang sudah bisa bersatu, dengan roh suci. Seperti yang diidam-idamkan, oleh manusia itu sendiri. Sang Aji, memiliki tenaga sakti, yang tertimbun, dalam dirinya. Berkat bersatunya, getah sakti diwan daru, ilmu sakti kumayan jati, dan ilmu sakti bayu sejati. Hebatnya, tak terkatakan. Karena itu, andai kata seorang, secara kebetulan, bisa menekuni ilmu warisan sakti, yang tertera, pada kerizkyai tunggul mani, hasilnya, tidaklah seperti, yang diperoleh oleh sang Aji. Itulah sebabnya pula, keadaan titisari, tidaklah sebat, yang terjadi, dalam tubuh sang Aji. Waktu itu, sang Aji, telah melanjutkan penekunannya, pada tingkatan kelopak ukiran, yang ke-13. Warna wajahnya, kini, berubah-ubah cepat, dari ungu ke hijau, kadang hitam, merah, putih, kuning, biru, dan coklat. Pada saat, wajahnya menyinarkan cahaya tua, tubuhnya menggigil, seperti seorang terjepit, dalam kerangkeng es. Sebaliknya, apabila, warna wajahnya, menyinarkan cahaya ringan, keringatnya, membersih bagaikan ambun. Inilah suatu kejadian, yang jarang terjadi, dalam pecaturan manusia. Karena peristiwa itu, nyatanya, bahwa Sang Aji, kini sudah bisa menggabungkan, antara hawa dingin dan panas, keras dan lemas, kosong berisi. Tetapi, di samping itu, sesungguhnya, Sang Aji, terancam suatu bahaya besar. Apabila sedikit tercampur suatu napsu, tubuhnya, bisa pecah, dan tulang pelulangnya, hancur berantakan. Seperti diketahui, tenaga Sang Aji, yang tersekam dalam dirinya, boleh dikatakan, tiada bandingnya. Setelah berhasil menjadi satu, berkat pukulan bagas Wiktol Tito, hanya saja, dia belum memperoleh, suatu ilmu, atau suatu petunjuk, yang tepat, untuk menyalurkan, tenaga sakti tersebut. Tunggulmani, merupakan suatu terusan, yang tepat dan kokoh. Karena itu, tidaklah menghirankan, bahwa tenaga sakti, yang tertimbun dalam dirinya, bagaikan bendungan air, yang mendadak sontak, memperoleh jalan keluar. Pergulakannya, tak terkatakan lagi. Sumpama Sang Aji, tiada mempunyai keseimbangan, ia seperti kanak-kanak, memurtar martil dengan cepat, dan akhirnya, memukul dirinya sendiri. Kesimbangan itu, ialah, tiada nafsu, atau kosong dari karsa. Sang Aji, menekuni guratan ilmu sakti tersebut, bukanlah, terdorong oleh suatu angan, atau cita-cita, hendak merajai dunia. Dia hanya terdorong, oleh gendak titisari belaka. Inilah, yang menolong jiwanya. Sebaliknya, apabila seseorang, menekuni ilmu sakti tersebut, karena ingin menjagui jagat, atau karena dendam kesumat, hendak membalas, maka, ia akan hancur berantakan, sebelum berhasil. Di kemudian hari, tahulah Sang Aji, mengapa, mereka yang saling berebut, hendak memiliki pusaka pendimataram, mati, karena terlanggar nafsunya sendiri. Kunci utama, untuk bisa membaca, guratan ilmu sakti tersebut, adalah darah. Memegang keris, berarti bersentuhan dengan denyut darah. Makin hebat dia bernafsu, makin peka, pantangan itu. Dengan demikian, jelaslah sudah, mengapa, Sang Aji berhasil, mewarisi ilmu sakti tersebut. Bukan karena dia lebih hebat, daripada kesatria, yang saling berukut. Tetapi, semata-mata, karena tiada nafsu, hendak memiliki suatu kelebihan, setelah menekuni guratan, keris kai tunggul mani. Beberapa saat kemudian, semua cahaya yang timbul, pada wajahnya, berangsur-angsur, menjadi budar. Dalam diri Sang Aji, timbul semangat, dan tenaga hebat, yang dapat diatur sekehendaknya. Dia bisa mengerahkan tenaga cepat, dan berbareng, menarik menurut keinginannya. Malahan, seluruh ruas tulang tubuhnya, terasa nyaman, dan nikmat luar biasa. Seperti orang berjalan, di suatu lapangan, yang nyaman, ia melanjutkan, menekuni, kelompok ukuran ke-14, yang merupakan, guratan terakhir. Pada wajahnya, tiada lagi terjadi suatu perubahan, kecuali, bertambah, menjadi terang segar, dan berseri-seri. Matanya, bersinar tajam bening pula, dan agung. Waktu telah tamat, Sang Aji berhenti sejenak, kemudian, mengulangi, mulai yang pertama. Keadaannya, tetap wajar, seperti tak pernah, terjadi sesuatu. Setelah selesai, mendadak saja, ia bangkit, dan mencium keris pusaka itu, berulang kali, sambil berutut. Kemudian, berkata penuh perasaan. Aku Sang Aji, dengan ini, perkenankan, mengaturkan rasa terima kasih tak terhingga. Secara kebetulan, aku melihat, dan menekuni ilmu warisanmu. Bukan terdorong oleh nafsu, hendak mewarisi ilmumu. Tetapi, karena semata-mata, hendak menyenangkan hati kekasihku. Tetapi, betapapun juga, aku sudah meregu ilmu saktimu. Aku berjanji, akan menggunakan ilmu sakti warisanmu, untuk kebajikan sesama hidup. Pimpinlah aku, dan tunjukkanlah kepada suatu cita-cita, yang suci bersih. Sehingga, aku kelak, tak akan mencemarkan nama pesanmu. Pada saat itu, titik sari, ikut berlutu di sampingnya, dan berdoa, setengah berbisik. Memang benar, akulah yang mendorong sang aji, menekuni ilmu warisanmu. Aku berjanji, hendak ikut mewujudkan sumpahnya. Karena itu, engkau harus menjadikan aku istrinya, agar dengan demikian, aku senantiasa, dapat mendampingi, dan memperingatkan, apabila dia berkelakuan buruk, dan dapat pula, mengingatkan sumpahnya kepadamu, hendak berbuat kebajikan. Aku telah menghafal guratan ilmu warisanmu, tetapi, aku bersumpah, tak akan mempelajari asal saja, engkau menjadikan aku ini, untuk memberi petunjuk, suatu cita suci, bersih kepadanya. Dan lagi, engkau harus mengabulkan perminaanku. Ialah, dia tidak boleh beristri lain, kecuali aku, agar aku bisa memilikinya seluruhnya. Mendengar doa titi sari, sang aji berkata, apakah kau mengira, aku bakal mengambil seorang istri lain? Di dunia ini, hanya engkau. Dan sonih dehub, mendengar nama itu, semangat aji seperti kabur, wajahnya berubah pucat, tak terasa, dia menundukan kepala. Titi sari, katanya berbisik, sungguh, dalam hatiku, hanya ada engkau. Tentang dia, bukankah bisa diselesaikan dengan cara lain? Titi sari kegirangan, sampai berjingrak, lantas saja, berseru. Kau berjanji? Sang aji menganggu, selagi hendak berbicara, titi sari menangkap tangannya, sambil menyeret. Gurumu dalam bahaya, apakah engkau akan membiarkan gurumu, yang sudah tua itu, mengalami nasib seperti paman Wiropati? Diingatkan tentang gurunya, hati sang aji, tergetar. Kemarin malam, ia mendengar gurunya, menggugat tentang tikah laku Sanjaya, memanggil Bringo Sakti. Karena tekunya, ia menolong titi sari, ia sampai melupakan segalanya. Kini, gurunya, tiada dalam benteng, kemanakah dia? Tanpa berbicara lagi, ia menekankan pergelangan tangan titi sari, dan melesat keluar. Di luar perhitungannya, tubuhnya terbang, melintasi ruang tengah. Baik titi sari, maupun dia sendiri, memakai kaget. Sesungguhnya, ilmu warisan yang telah ditekuninya, bersatu dengan tenaga sakti, yang tersekap, dalam tubuh Sang Aji. Ilmu itu sendiri, merupakan kunci, penghubu, mulai dari angan-angan, budi pekerti, panca indera, sampai menembus sarwajas mania, mulai dari sum-sum, tulang, darah, urat, daging, kulit, dan rambut. Maka, gerak gerisang Aji, adalah gerak hidup sendiri. Ia menjadi lincah, gesit, tangkas, bertenaga luar biasa dan bekak. Seseorang yang susah untuk mencapai, ia bisa melakukan dengan gampang. Gaya berat titi sari, bukan soal lagi baginya. Hanya saja, dia belum bisa memperhitungkan kekuatannya sendiri. Biasanya, dia hanya melesat sewajar orang-orang sakti pada zaman itu. Tak tahunya, baru menjejak tanah, terpental tinggi, dan terbang setinggi atap benteng. Tahu-tahu, ia turun dengan manisnya, di depan ambang pintu. Dengan masih tetap mengganding titi sari, yang sadar akan perubahan itu, adalah titi sari. Dasar ia masih kanak-kanak, maka, ia ingin menguji, serunya riang. Paman gagasita, bisa menumbangkan pohon dari kejauhan. Aku ingin, melihat apakah kau bisa menumbangkan benteng ini? Ilmu kebayang jati sudah lebur. Potong sang aji, kau kini adalah pewaris ilmu sakti, yang tiada bandingnya. Bukankah kau perlu membuktikan? Sang aji mengeluh, tapi karena semenjak dahulu, ia merasa takluk kepada kekasihnya, maka ia tak membantah, hanya berkata, benteng ini bukan milikku, atau bukan milikmu. Juga bukan milik siapa saja, tukas titi sari. Baik, tetapi bagaimana dengan kedua pusaka sakti, yang keramat itu? Tanpa berbicara lagi, titi sari, segera mengambil kedua pusaka sakti, yang keramat itu. Setelah itu, ia lari keluar, mendampingi sang aji. Di halaman depan, sang aji, mencoba menyalurkan tenaganya. Benar-benar ia heran, karena dengan mendadak saja, ia merasa seperti mampu meremuk dunia. Terus ia melontarkan dengan tenaga tujuh bagian, dan pada saat itu, benteng tergoncang hebat. Kesesudahannya, dengan suara gemuruh, benteng yang sudah tua itu, runtuh berantakan. Dindingnya, hancur lebur, berpuing-puing, dan tiang-tiangnya, remuk berserakan. Titis sari terperanjat, oleh rasa kagum, dan giris. Sang aji sendiri pun, tak terkecuali. Pada saat itu, sadarlah dia, akan kekuatannya. Pikirnya, ilmu yang telah dicobanya itu, benar-benar luar biasa hebat. Kalau bukulanku tadi, mengenai manusia, apakah jadinya? Memikir demikian, ia jadi ngeri sendiri. Karena terdorong oleh rasa ingin mengetahui keadaan gurunya, cepat, ia memutar tubuh, dan sambil menggandeng titis sari, meninggalkan benteng. Makin lama, jalannya makin cepat. Akhirnya, titis sari merasa, seperti di bawah terbang, seekor garuda. Waktu itu, matahari hampir tenggelam. Suasana alam, aman damai. Sinar matahari, memantul malas, pada batu dan pohon-pohon. Angin meniup lembut, menyemarakan rasa hati, yang mendambakan ketentraman.